Raya Malaysia, cintai keadilan The new realities itu adalah politik yang mengiktiraf human dignity Selamat sejahtera dan selamat datang ke program Jom Kenal Dalam program ini, kita akan berpeluang untuk mengenali calon-calon baru yang akan disenaraikan dalam pilihan raya umum ke-13 yang akan datang Bersama saya di studio pada hari ini ialah saudari Wong Mei Ying Jadi, panggil apa? Panggil Mei? Mei Ying Panggil Mei Ying, ok Mei Ying seronok eh Saya kena pegang clipboard ini, boleh pegang Ini sepatutnya kena bagi satu pada saya juga Ya Santai-santai bercakap Jadi, Mei Ying berasal daripada mana? Dari Pantaramis Pantaramis Dan akan bertanding juga di? Pantaramis Jadi, bertanding di kampung sendiri Boleh ceritakan sikit tak latar belakang Ming? Saya 34 tahun Muda lagi Jadi, saya datang dari sebuah negara keluarga Ada lima orang, adik-peratik Saya yang Sulung Bukan sulung Bungsu Bungsu Kenapa nak bertanding di Pantaramis? Memang Memang itu Dia ada bagi option tempat-tempat lain ke? Ataupun memang Sebab Awak orang sana Dan kerja di sana Macam mana? Ya, memang yang Saya asal dari sana Ini punca yang Terpenting Tadi Bagi Pengurusi saya lah Ok Dia Tahun Dua tahun yang lalu Dia sudah ada Cakap dengan saya Mau kak Balik sana Tanding ke Tapi saya tak Tak promise lah 100% 100% Awak akan bertanding di kawasan itu Oh, tapi dia tanyalah Masa itu Tanya awak balik Perak Masa itu Saya masih kerja di National Headquarters Masa awak join Loket itu Berapa ramai orang dalam Dua orang Dua orang Sebab itu Saya kena buat semua benda Ya, masa itu Kerana kurangkan Manpower Ada orang Kadang ada masa Awak baru keluar Ada isu baru keluar Jadi Masa itu Cintong sudah Macam mana kata Macam mana Dia boleh cakap dengan Setiausaha Gong Guan Eng Dia beritahu Kalau nak buat Kami cari orang Buat betul-betul lah Betul-betul Tiap-tiap bulan boleh keluar Secara konsisten Ya Masa itu Dia cari saya dengan Weik Yang adun Komtah Pening itu Masa itu Ada dua orang saja Tapi saya buat semua Kerja Desain ke Apakah Cerama Dan pergi Interview Pemimpin-pemimpin Di mana-mana tempat Mana-mana pun pergi Okey Jadi Macam mana Apa yang boleh buat May Eng Daripada 2005 Dah join HQ Tapi 2008 Baru 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 Apa yang menyebabkan May Eng You know Baru Baru Masa itu Datang DAP Okey Saya mungkin Boleh Kongsikan Saya punya Bagi hikmat Bagi hikmat Apa-apa yang Saya boleh buat Bagi DAP Dan Boleh menjadikan Masyarakat Lebih Lebih baik Untuk berkhidmat kepada Masyarakat juga Dan sebagainya Banyak-banyak hal yang tak adil Contohnya Macam situasi Dalam negara Dan sebagainya Sejak 1999 Yang itu Reformasi Masa Masa itu Kami masih Cerama Di luar Anwar Kes Masa itu Masa reformasi 19 Masa itu Dah terlibat Dah kenal dengan Kawan-kawan Dan sebagainya Jadi you ni bukan Walaupun calon baru Tapi bukan orang baru Dalam politik Orang lama Mesti banyak pengalaman Dan sebagainya Jadi sebab Masa tahun 2008 Masa tsunami Apa orang kata Tsunami politik Itu berlaku Masa itu You memang dah Dah join Ya Macam mana perasaan masa itu Boleh cerita sikit tak Pengalaman dan sebagainya Masa Cita-cita menarik Pilihan raya Yang masa itu Saya berada di Pindang Okey Tolong kempen Dekat sana lah Sudah lepas 2008 Ada pilihan raya yang kecil By election Kami pun ada pergi Kami pun ada pergi Kami ada pergi tolong Berkerjasama dengan PAS PKR Yang itu Masa yang penting Bagi Kaki kami Untuk Kenal lebih banyak dengan Kawan-kawan PAS Kawan-kawan PKR Ya Yang itulah Macam mana kan Mengeratkan persahabatan Menggeratkan persahabatan Kerana bila 2008 Kami tanding Masing-masing kan Lain-lain kan Tapi sekarang Kita mesti Sebagai satu Pakatan Ya jadi Yang itulah Masa yang bagi Sangat penting Jadi penting untuk nampakkan Penyatuan itu juga kan Masing-masing kena-kenal Antara satu sama lain Saling belajar Apa yang Mereka yang buat dengan baiknya Kami belajar Jadi Masa berlaku Drama di Perak itu You pun ada dekat sana juga Ya 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 memang Masa itu Saya juga jadi ahli majlis Dan Sehari sebelah itu Nak buat Sumpah Okay Itu Manjung Manjung council Dia sehari sebelum itu Itu YTP Nak angkat sumpah itu lah Nak angkat sumpah untuk new termnya Okay Jadi YTP call Dia kata Tentang hal-hal sekarang yang berlaku Mungkin kerajaan akan dialihkan Macam mana dia kata Okay Kita Tanggurkan Okay Jadi Sehari esok Sudah Kena Ketarik balik semua lah Ya ya Awak itu yang berlaku di Februari Februari ya Masa itu Macam mana perasaan masa itu Sebab memang dah benar dan sebagainya Dan you memang terlibat secara langsung Jadi Ya You nampak sini depan mata you kan Ya saya sedih Saya marah Tapi bukan kerana saya Tak ada majlis Boleh buat Kan Bukan pencah yang ni Tapi Demokrasi yang diperak Semua orang Yang 2008 Ini kerajaannya Dipilih oleh rakyat Tapi sekarang dirampas Ya Seolah-olah demokrasi itu Dipermain-main kan Ya Semua orang memang marah Suka-suka hati sahaja Dia boleh rampas sebabnya Ya May juga terlibat dengan Sedikit aktivism jugalah Bukan hanya politik sahaja Ya Tapi juga aktivism Juga terlibat dalam Isu Bangkok Ya Boleh tak ceritakan sikit Saya dengar pernah kena tangkap juga kan Ya Sebelum Baju hitam Baju hitam Ada candlelight Ya Masa itu Bulan Mei Okey Saya berada di KL Okey Dan ada seorang saudara dia Birthday Hari jadi Ngam-ngam hari jadi itu Janice Lee Dia organisasi satu candlelight Yang je Di Teratai Okey Kami pergi Ada berapa orang 20 lebih Masa itu FIU sudah tunggu sana Pukul 5 lebih FIU sudah tunggu sana Oh FIU sudah tunggu Sebelum Ya Sebelum itu Kamu semua datang lah Semua aktivism datang Ya Kami di sana Hari jadi kan Ada kek Kami potong kek Saya rasa saya ada baca berita ni Tapi ya Masa Sebelum nyanyi lagu hari jadi Dia polis dah Sila berselai Macam-macam Okey Kamu ada lebih kurang 20 orang Ya Masa itu lah Saya tak tahu kira Tapi ditangkapnya Semua ada 16 orang Okey Ya Ada 4 orang perempuan Saya Janice Lee Dan 2 orang saudari lagi Berapa lama ditangkap masa itu? Empat hari Empat hari? Ditangkap hari Kamis Lepas Isnin Hari Ahad Okey Ahad Kami ada komplen Mengapa ada CCTV Dia panggil saya Tukar baju Tukar baju Tapi CCTV Ya Jadi awak nak pergi tandas pun Ada CCTV Tak tahu macam mana Itu Tak mandi Empat hari tak mandi Apa pun tak buat Ya Bapa saya nampak TV TV news keluar Okey Yuh Anak saya kan Mesti dia risau lah Semua memang risau Bagaimana pula dengan Pengalaman bekerja dengan masyarakat Di pantai remis Selalunya macam Isu-isu macam mana Yang selalunya Main dapat lah Okey Bila Yang sejak 2008 Saya jadi Sudah jadi ahli politik Bukan ahli politik Ahli majlis Ahli majlis Kerja memang dah Memang dah banyak bekerja dengan politik Ya ya Setiap usaha politik kepada saudaranya Dan pergi mana-mana tempat Isu tanah Yang terpenting Orang-orang tempatan dia Isu tanah macam mana Kerana Yang itu tempat Fishing village kan Hmm Itu Tepi sungai tu Semua TOL Oh ok TOL kadang-kadang Maksudnya dia orang ni tak ada lesen Tak ada lesen Pemenen dia Tak ada pemenen dia Memang ni Dengan rules tu Dia memang Tepi sungai Dia ada reserve Ok Jadi tapi dia boleh bagi you Berniaga apakah Tapi tu grant semua TOL ni Ok Dia tak ada pemenen dia Jadi maksudnya bila-bila masa ni Mereka boleh ambil balik kah? Setiap Tak boleh ambil balik Tak boleh ambil balik Mesti TOL ni Kerana reserve sungai Dia tak boleh bagi pemenen dia Ya Maksudnya katakan Kalau kerajaan nak ambil balik kawasan tu Dia boleh ambil balik Ya Setiap tahun boleh renew satu kali sahaja Ok Setiap tahun mesti renew Ok Tapi kadang-kadang mereka ada di Proses Proses ada Salah ke apakah Ada Ninigram bukan saya punya Ada nama silap ke apakah Mereka yang takut ini Ok Lain tempat Ada berapa tempat Masih keduduk punya Ok Tempat Tanah Tanah untuk kediamannya Ok Itu gram pun belum dapat Premium sudah bayar Ok Tapi gram belum bayar Kalau sepatutnya Bila lepas mereka bayar premium tu Mereka kena dapat gram lah Ya Sudah berpuluh tahun Ini cerita lama pun lah Sampai sekarang pun tak boleh uruskan So macam mana selalunya Kalau benda-benda macam ni Macam mana awak nak selesaikan Saya ambil semua dokumen Pergi pejabat tanah Dengan cek Dia dokumen yang lalu Memang sudah buktikan Ini premium sudah bayar Ok Tapi gram Tak tahu macam mana Sampai sekarang berpuluh tahun Dua puluh tahun lebih Belik lah Dia tak bagi So lepas Lepas awak pergi Awak uruskan tu Selalunya berapa tempoh masa Yang orang boleh bagi gram tu Yang itu memang Yang bercepat ni Itu Officer tu Pejabat tanah Dia ikut saya Pergi tengok Ok Dia pergi siasat Memang ada hal ni Ok ini hal yang benar Ini dokumen semua yang benar Dia kata boleh bagi Tapi masa tu Ada dua bulan Alang-alang Kerajaan di Benda tu pun kena ambil masa dua bulan Kerajaan dirampas Lepas tu sampai sekarang Masih lagi Keadaan tu masih tergantung lah Lepas menang nanti boleh lah Ya Jadi orang sudah kata Lepas menang mesti orang beratur Depan ofis Ya banyak Ini bukan sekarang Yang ada Itu kosong Tanah yang kosong Memang mereka sudah Memohon Lebih 30 tahun Mereka memohon untuk TTO Bukan Grand Yang tempat itu Sudah bagi Pejabat tanah boleh bagi orang Untuk Mengadakan Rumah-rumah di sana Oh Dan mereka memang dah tinggal dekat situ lah Dah lama lah Ya Mereka mohon Sudah lebih 30 tahun Tapi Dah dapat Tahun ni baru tahu Tanah-tanah tu Sudah dijual kepada Orang lain Pandaramis Dia memang satu tempat yang kecil Ok Tapi dia ada makanan yang sedap Ada banyak makanan yang Tempat yang menarik lah Tempat yang menarik Boleh ditawarkan Boleh dibangunkan lagi Ya Dan Ada penyu Oh dekat sana Ya ada penyu Penyu datang bertelur juga Ya Oh ok Tapi orang jarang tahu Kenar tentang tu Dan Kebersihan Tepi sungai Tepi Tepi laut Tepi laut Memang tak ada jaga Kerajaan sekarang yang tidak jaga Ok Jadi Kena nanti Sebab Sebagai Ahli Pakatan Rakyat nanti Kita kena jaga secara keseluruhan Ya Keseluruhan Ok Ada apa-apa lagi Kata-kata Akhir Untuk Disampaikan kepada Menonton Memanglah saya seorang Yang baru Politik Tak baru Lama sebenarnya Calon baru Tapi orang lama Tapi Ini kalilah bagi kami Satu peluang Untuk menjadi Kerajaan Mengadakan Lebih banyak Polisi Yang bermasyarakat Bersejahtera dengan rakyat Dan Ubah sekarang Bersekalan Malaysia Terima kasih Maying Ok Itu sahaja episod kita kali ini Dengan Wong Maying Bakal YB Ayuh jangan bacakanlah Bakal YB Saya cakap bakal YB lah Dia rasa kurang selesa Ya 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 Dari Pantai Ramis Sekian terima kasih Apa Apa Sudah jadi apa pun Panggil Maying sahaja Ok Saya akan ingat nanti Panggil Maying sahaja Jangan panggil YB Saya tak panggil ni satu Saya minta sekarang Sebelum dia jadi YB Ok Ok